Ada beberapa teori utama yang seringkali dirujuk dalam perubahan sosial, tetapi kita coba belajari dua saja. Sorry, struktura fungsional dan kemudian mengenai konflik. Karena dua teori itu nanti akan berkait dengan struktura fungsional, itu sangat berhubungan dengan perspektif yang akan Anda pelajari hari ini mengenai modernisasi dan kemudian dari teori konflik itu erat kaitannya dengan perspektif sistem dunia dan dependensi yang akan mempengaruhi juga model-model pembangunan. Jadi teorinya pada tingkat makro dan kemudian kita akan belajar ke tingkat bawah pada tingkat meso dan beberapa kajian, tapi mungkin lebih ke meso ya. Saya akan coba share screen dan mudah-mudahan Anda bisa melihat. Oke, tapi ini saya terlalu jauh ke belakang. Oke, apakah Anda bisa nampak? Bisa Ibu. Oke. So, ini yang akan kita pelajari hari ini yaitu perspektif modernisasi di dalam perubahan sosial. Dan kita akan mulai pembahasan dengan makna modernisasi itu sendiri apa dan kemudian kita ke latar belakang sedikit modernisasi dan kemudian ke asumsi teoritis dan metodologisnya dan metoda dan kajian berkait dengan perspektif modernisasi dan kemudian ke kritik dan kajian baru. Kita mungkin perlu melihat pertama kita memakai istilah perspektif dan bukan teori, karena perspektif itu memberikan gambaran satu rangkaian atau satu-satuan cara pandang dan itu biasanya terdiri dari, lebih dari satu teori dan tetapi mereka, tetapi teori-teori itu memiliki benang merah jadi cara pandang terhadap dalam hal ini perubahan sosial dan secara lebih khusus kemudian dalam bentuk pembangunan itu yang kemudian kita istilahkan dengan perspektif jadi dia merupakan satu cara pandang yang lebih dari menyangkut lebih dari satu teori gitu ya dan kalau kita mulai dengan pemahamannya maka kadang kita mencampurkan perspektif dan teori modernisasi tapi nanti kebelakang Anda akan tahu kenapa saya memakai lebih banyak orang lebih suka memakai istilah perspektif jadi perspektif ini merupakan deskripsi dan penjelasan mengenai proses transformasi masyarakat jadi kata kuncinya proses transformasi masyarakat perubahan dalam masyarakat dari masyarakat tradisional dan terbelakang seringkali istilah tradisional itu dikaitkan dengan terbelakang menjadi masyarakat modern dan proses transformasi itu melalui pertumbuhan ekonomi yang kemudian disertai juga dengan perubahan-perubahan dalam struktur sosial, politik, dan budaya ini definisi yang dikemukakan oleh Armour dan Kapsilis jadi Anda lihat kemudian kata kunci transformasi dari tradisional menuju modern dan kemudian penghelannya adalah pertumbuhan ekonomi tetapi kemudian terjadi perubahan dalam struktur sosial, politik, dan budaya dan istilah modernisasi sendiri sebenarnya sudah lama dikenal pada dia selalu dikaitkan atau mengacu pada bentuk-bentuk perubahan sistem sosial, ekonomi, politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara pada abad 17 hingga 19 jadi ini Anda ingat ini adalah kalau kita belajar sejarah perubahan sosial dan sosiologi secara umum ini adalah periode ketika industrialisasi mulai terjadi dan sebagainya jadi istilah modernisasi itu kemudian dikaitkan juga dengan hal tersebut dan kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lain dan pada abad 19 ke 20 itu ke Amerika Selatan, Asia, dan Afrika Eisenstadt mendefinisikannya demikian jadi modernisasi merupakan istilah yang sebenarnya sudah lama untuk menggambarkan proses perubahan dari sistem sosial ekonomi politik ekonomi sosial politik mungkin lebih di dalam kaitannya dengan kajian sosiologi pembangunan yang di dalam kuliah di luar juga seringkali disebut dengan istilah disiplin keilmuan sociology of national development and under development jadi sosiologi mengenai pembangunan dan term yang tepat ya untuk under development mungkin ketidak pembangunan atau keterbelakangan itu nanti akan istilah yang Anda akan pakai juga dia merupakan salah satu perspektif utama di dalam sosiologi pembangunan bagaimana kemudian ilmu sosiologi dimanfaatkan untuk menjelaskan, mendukung, menganalisa pembangunan dimulai di Amerika Serikat sekitar tahun 1950-an lebih kurang kemudian sebenarnya juga masuk ke Indonesia dan kemudian menjadi satu pemikiran besar di belakang proses pembangunan yang dikembangkan di Indonesia setelah tahun 60-an dan berkembang terus dan kalau nanti kita lihat dalam kaitan dengan perilmuan sosiologi pembangunan maka kita akan mengenal setelah modernisasi kita mengenal dependensi dan kemudian mengenal sistem dunia ini adalah perspektif-perspektif yang minggu depan Anda akan belajar dependensi dan sistem dunia dan mungkin setelah itu ke globalisasi mereka mempunyai konteks sejarah pertumbuhan yang berbeda modernisasi berkembang tahun 50-an kira-kira kemudian dependensi tahun 60 sudah mulai tetapi mungkin di Indonesia itu baru sekitar 80 penjelang 90 itu mulai ditangkap dan diterima sebagai alat untuk menganalisa pembangunan dan under development dan karena konteks sejarah tumbuhnya beda maka implikasinya terhadap pembangunan itu juga akan beda jadi kita nanti akan membahasnya dalam kaitan dengan hal tersebut karena itu kenapa kita kemudian memisahkan antara modernisasi dan dependensi sistem dunia kalau kita kemudian melihat teori perspektif modernisasi sebagai satu-satuan di dalam sosiologi Anda ingat ini saya pakai istilah sosiologi pembangunan maka perspektif itu berkembang tahun 1950-an ini ada tiga latar belakang sejarahnya secara khusus dan ini merupakan hasil dari tiga kejadian pasca perang dunia kedua yang berlangsung secara bersamaan saya tahu Anda semuanya lahir setelah 90-an tapi mari kita tarik sedikit dan Anda bisa belajar juga dengan mudah dari Google dan sebagainya kalau Anda mau jadi setelah perang dunia kedua Amerika Serikat menang dan Eropa sebagai Eropa Barat dan Eropa Timur pada dasarnya sebagai tempat terjadinya perang itu sendiri itu mengalami kehancuran yang luar biasa dan Amerika kemudian muncul untuk sebagai kekuatan dominan dia muncul untuk mendorong bagaimana agar supaya Eropa Barat segera terbangun kembali segera dijalankan proses pembangunannya dan ini dikaitkan juga dengan karena Eropa Barat itu terbagi menjadi Eropa Barat dengan Eropa Timur dan kemudian di satu sisi dikuasai oleh blok Rusia dan blok komunis dan kemudian selalu ada pemikiran jika pembangunan Eropa tidak segera dilakukan maka kemudian kemiskinan akan berlanjut dan itu akan membuat masyarakat kemudian atau negara-negara tersebut akan jatuh ke blok komunis atau akan bersimpati terhadap gerakan-gerakan komunis jadi harus diupayakan agar proses pembangunan berjalan kemakmuran didorong dan dengan demikian kemudian mereka tidak akan menjadi kelompok sosialis idenya adalah kemudian seperti itu dan di Eropa itu proses pembangunan di Eropa itu itu dijalankan oleh bantuan Amerika dengan apa yang disilahkan sebagai Marshall Plan dan ini memang karena idenya dari Marshall itu dan perencanaan Marshall itu itu dilakukan dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk teknologi dalam bentuk bantuan pendanaan pinjaman dan kemudian dalam bentuk tenaga ahli tiga hal teknologi pinjaman dan tenaga ahli diberikan pada negara-negara di Eropa Eropa Barat secara khusus dan dengan itu kemudian proses pembangunan berjalan Jerman Barat dalam waktu kurang dari 10 tahun itu sudah mengalami proses pembangunan yang luar biasa dan demikian juga negara-negara Eropa Barat yang lain dan dengan perkembangan ekonomi yang terjadi akibat Marshall Plan ini tiga hal tadi ya teknologi bantuan pendanaan dan tenaga ahli kemudian negara-negara itu berkembang secara ekonomi dan mereka dengan sendirinya kemudian tidak jatuh ke blok komunis dan pada saat yang sama kemudian setelah Perang Dunia Kedua di Asia dan Afrika itu tumbuh banyak negara-negara merdeka yang baru dan negara-negara yang merdeka ini ini juga mencoba mencari model pembangunan pembangunan ekonomi dan politik secara khusus pembangunan ekonomi fokuskan selalu pembangunan ekonomi dalam artian bahwa jika masyarakat secara ekonomi bertambah makmur maka kemudian proses-proses sosial dan politik pendidikan dan sebagainya itu juga akan berkembang akan menjadi maju juga jadi fokus adalah mencari model pembangunan dan keberhasilan dari Marshall Plan ini dimana dengan bantuan teknologi pinjaman pendanaan dan kemudian tenaga ahli ini kemudian negara-negara Eropa Barat itu bisa berkembang dengan pesat itu kemudian menjadi satu model yang dicoba dikembangkan dan ini yang kemudian dianggap sebagai resep modernisasi itu tadi dan jadi kemudian model pembangunan inilah yang ditawarkan oleh secara khusus Amerika dan Eropa Barat Amerika secara khusus tapi juga Eropa Barat untuk kemudian dimanfaatkan oleh negara berkembang sesudah perang dunia kedua sesudah mereka menjadi merdeka dan gambaran yang diharapkan dari itu adalah jika mengikuti model pembangunan modernisasi ini maka kemudian kemakmuran ekonomi akan terjadi dan pada saat yang sama lembaga politik demokratis itu akan berkembang akan muncul juga di negara-negara berkembang dan ini serupa dengan gambaran dari negara industri maju ini akan terjadi di negara-negara merdeka yang negara-negara yang baru merdeka tersebut dan ini intinya sama seperti yang saya kemukakan di sini introduksi teknologi barat itu menjadi inti dengan introduksi teknologi barat itu pembangunan ekonomi berjalan dan kemudian ini akan diikuti oleh perubahan-perubahan struktural budaya politik dan yang lain-lain jadi resepnya kemudian selalu sama kalau satu negara ingin melakukan pembangunan dan pembangunan itu akan mensejahterakan masyarakat maka kemudian resepnya adalah berhubungan dengan negara barat dalam hal ini Amerika Serikat karena negara barat adalah mereka yang bisa membawa teknologi kemudian memberikan bantuan pendanaan dan tenaga ahli untuk bisa mendorong pembangunan di negara yang baru merdeka ini ini gagasannya dan apa yang melatar belakangi teori modernisasi sendiri nanti setelah ini kita akan jelaskan teori modernisasi perspektif modernisasi itu seperti apa tiga tiga teori atau perspektif yang mendasari itu adalah evolusi kemudian fungsionalisme struktural atau struktural fungsionalisme sama saja anda bisa putar balik dan kemudian teori teori difusi ini tiga hal yang mendasari kemudian cara pandang di dalam teori atau perspektif modernisasi teori evolusi anda sudah kenal pada kuliah-kuliah sebelumnya jadi masyarakat itu selalu berkembang dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks berkembang dari bentuk yang rendah ke bentuk yang lebih maju dan sederhana kemudian juga kompleks itu artinya dari menjadi lebih terdiferensiasi dan perkembangan itu terjadi secara evolusional apa makna evolusional perkembangan itu dikehendaki perkembangan itu diharapkan dan diinginkan itu yang itu yang terjadi dan dalam hal itu kemudian gambarannya ketika dikaitkan dengan negara berkembang versus negara maju tadi negara berkembang ini kan memang ingin menjadi menjadi atau ingin berkembang secara ekonomi dan artinya itu adalah menjadi seperti barat jadi negara berkembang ini yang kemudian diistilahkan juga sebagai negara dunia ketiga itu adalah negara yang dianggap berada dalam kondisi yang belum maju yang masih sederhana dan tidak terdiferensiasi itu dan kemudian mereka akan berkembang menjadi serupa Eropa Barat dan Amerika Serikat menjadi bentuk yang lebih tinggi lebih maju lebih kompleks dalam satu perkembangan evolusi sosial dan itu dilakukan lagi-lagi kita melakukan pengulangan introduksi teknologi barat itu adalah yang akan mendorong dan itu terjadi dengan gambaran evolusi evolusioner ini tadi itu perspektif teori modernisasi kemudian mulai dengan itu dalam teori difusi ini atau difusionis ini dikaitkan dengan bagaimana negara maju itu dianggap sebagai pihak atau negara modern atau negara maju itu dianggap sebagai masyarakat modern yang dapat mentransfer budayanya mentransfer cara mereka berinteraksi sosial dan sebagainya kepada negara berkembang dan dengan cara itu kemudian negara berkembang akan menjadi maju dan ini bisa dilakukan melalui perdagangan bisa juga perang tapi ini jarang dilakukan karena orang tidak cenderung untuk tidak melakukan konflik ketika melakukan difusi juga kemudian dengan kalau ada kunjungan ada media dimana kemudian media itu memaparkan kita pada informasi-informasi yang lain dan seterusnya tetapi secara khusus juga kemudian ada catatan bahwa kelompok difusi ini menjelaskan bahwa jalur pembangunan itu tidak harus unilinear tidak satu Anda ingat istilah ini kan ada multilinear jadi jalurnya bisa beragam starting pointnya itu bisa sangat beragam arahnya juga bisa berbeda tapi semuanya menuju ke perubahan yang lebih maju yang lebih terdiferensiasi itu semuanya sama dan teori fungsionalisme struktural atau struktural fungsionalisme yang Anda sudah pelajari Anda ingat teori struktural fungsional itu memberikan gambaran satu perubahan itu selalu evolusioner dalam arti dikehendaki dan kedua Anda ingat agil agil itu adalah fungsi-fungsi dalam kelembagaan yang selalu harus ada di dalam di dalam masyarakat dan fungsi-fungsi kelembagaan yang ada di dalam masyarakat ini ini akan fungsional kalau dia kompatibel kalau dia bersesuaian satu dengan yang lain dan kalau kemudian ada satu yang mengalami perubahan maka bagian yang lain dari sistem itu akan juga mengikuti perubahan agar supaya ini masyarakat sebagai satuan sistem tetap terintegrasi dan berubah secara bersama jadi kalau didorongkan kalau kita istilahkan ada introduksi teknologi teknologi ini merubah misalnya cara berhubungan di dalam masyarakat cara kita melakukan satu kegiatan maka kemudian kelembagaan akan mengikuti perubahan tersebut dan kemudian itu akan berkait dengan faktor-faktor yang lain relasi sosial dan seterusnya dan itu terjadi dalam satu-satuan yang kemudian perubahan itu selalu ke sistem yang lebih baru yang lebih efisien tujuannya adalah efisien dan tujuannya adalah kesatuan yang fungsional dari keseluruhan sistem jadi ini kemudian cara pandang yang dipakai di dalam teori modernisasi dan secara khusus juga kemudian kita melihat bagaimana jika didorongkan perubahan ekonomi maka faktor sosial dan budaya internal faktor sosial dan budaya di dalam masyarakat itu juga perlu dirubah atau ikut berubah agar supaya perubahan ekonomi yang diharapkan menuju kesejahteraan masyarakat itu akan terjadi jadi kalau misalnya diinginkan satu kalau kita tarik ke masa sekarang kemudian diintroducer mekanisasi di dalam pertanian maka kemudian kita akan melihat apa yang diperlukan di dalam faktor sosial dan budaya teknologinya sistem kerja di dalam masyarakat itu apakah akan berubah siapa yang bisa menangkap perubahan dan itu tujuannya adalah kemudian agar supaya perubahan ekonomi bisa berjalan jadi fokus kemudian di dalam teori modernisasi ketika dia mengambil perspektif teori struktural fungsional ini adalah kemudian perubahan ekonomi itu menuntut perubahan dari faktor atau aspek internal dari masyarakat tersebut dan ini yang menjadi kemudian kunci karena struktural fungsional selalu menyebut ekonomi berubah maka sistem-sistem yang lain di dalam masyarakat itu juga perlu mengikuti perubahan tersebut agar seluruh masyarakat itu berubah secara integratif terintegratif dan ini adalah cara pokok dari pokok pandangan dari modernisasi kalau tadi anda saya mulai dengan asumsi teoritis dan metodologis yang pertama ini menyangkut teori atau perspektif apa saja yang mempengaruhi teori modernisasi pada kelompok kedua kemudian apa saja ciri pokok dari modernisasi tersebut Rostow mengemukakan bahwa modernisasi merupakan proses yang bertahap ini anda kalau kaitkan dengan yang pertama tadi evolusi pandangan evolusi masuk ke sini modernisasi merupakan proses homogenisasi dalam artian menjadi seperti negara barat di mana gambarannya adalah satu tingkat kemakmuran ekonomi yang diikuti oleh sistem budaya sosial politik yang bersesuaian dengan cara tersebut jadi ini kemudian berbagai negara itu mulai dari bentuk sederhana yang beragam tapi kemudian mereka akan menjadi satu bentuk yang lebih kompleks tapi juga lebih efisien jadi satu bentuk yang sama seringkali juga dikaitkan modernisasi itu menjadi westernisasi jadi serupa barat di dalam hal itu adalah seperti Eropa Barat atau seperti Amerika dan ini juga dikaitkan dengan teknologi barat yang diadopsi diambil untuk mengembangkan ekonomi ekonomi dari masing-masing negara tetapi juga kemudian seringkali westernisasi itu dimaknai juga dengan negatif dalam artian bahwa westernisasi itu apalagi pada saat ini westernisasi itu seperti meniru gaya hidup gaya hidup barat secara lebih khusus sebenarnya gaya hidup kelas menengah di Eropa Barat dan Amerika Serikat dan sesuai dengan prinsip difusi inovasi modernisasi itu tidak bergerak mundur jadi dan menjadi penting kalau negara dunia ketiga atau negara berkembang itu ingin maju maka dia akan melakukan kontak dengan barat yang menjadi memiliki teknologi menjadi sumber sistem ekonomi yang akan diadopsi dan kemudian dengan melalui kontak itu kemudian kemajuan terjadi kemudian juga modernisasi merupakan perubahan yang berciri progresif dengan garis bawah dikendaki karena negara-negara memang ingin mengembangkan kemakmurannya mengembangkan ekonominya dan itu merupakan perubahan yang bertahap secara tapi terus-menerus dan dikehendaki namun juga modernisasi ini akan terjadi waktu yang panjang evolusioner dan ini merupakan perubahan yang terus-menerus ini kalau kita kaitkan bisa dikaitkan dengan teori evolusi tapi juga struktural fungsional karena struktural fungsional selalu bicara mengenai bagaimana bagian-bagian dari sistem itu kemudian akan menyesuaikan dengan perubahan bagian yang lain untuk menjadi kesatuan integral dan secara khusus juga kita selalu melihat transformasi dari nilai-nilai tradisional perubahan dari nilai-nilai tradisional menjadi apa yang diistilahkan dengan nilai modern dan nilai modern ini kemudian menjadi satuan di dalam modernisasi yang dicoba didefinisikan apa yang dipandang sebagai nilai modern tersebut jadi bertahap tidak bergerak mundur progresif evolusioner dan transformasi menuju ke modern ini adalah ciri ciri pokok yang selalu kemudian dikembangkan dengan modernisasi Anda sekarang kemudian coba bayangkan dengan pembangunan maka kemudian kita melihat bahwa pembangunan juga bertahap menggunakan teknologi teknologi yang berasal pada dasarnya dari barat dan sekali maju itu dengan sendirinya kita tidak bergerak mundur dan kemudian itu adalah perubahan yang dikehendaki dikehendaki oleh atau dipandang sebagai kehendaki oleh negara tersebut dan kemudian transformasi nilai menuju modern tersebut yang ketiga kemudian kalau kita bicara masih pada asumsi teoritis dan metodologis ini adalah ini nanti akan kita hubungkan dengan beberapa teori modernisasi yang muncul mungkin sebaiknya saya tunda sebentar sebelum nanti kita akan membahas ke sini dan nanti saya akan tarik mundur karena ketika kita bicara kajian modernisasi ini maka kemudian kita akan akan membahas kembali ke yang powerpoint sebelumnya kalau sementara saya stop di sini apakah ada pertanyaan ada komentar ibu saya coba izin bertanya silahkan ini terkait dari modernisasi kan kata kunci yang harus kita highlight itu berupa transformasi dan juga salah satu teori pendukungnya itu adalah teori difusi yang mengasumsikan bahwa negara maju dianggap sebagai negara modern yang mentransfer pembaruan disini saya menjadi kepikiran apakah berdasarkan teori difusi ini menjadi latar belakang juga terjadinya penjajahan atau bagaimana misalnya kan kita melihat kalau misalnya dulu kan kalau ini pasca PD2 kalau sebelum PD1 juga bahwa emang dari negara barat ini rata-rata kan kalau kita menyebutnya menjajah tapi mereka kan dalam misinya menyebarkan mungkin kalau dari Belanda glory and gospel yang kayak gitu bagaimana itu menurut ibu apakah modernisasi juga atau bagaimana betul difusi itu selalu kalau kita bicara difusi maka konsep kita adalah ada dua sistem budaya yang bertemu dan satu dianggap lebih modern lebih maju lebih unggul begitu ya kita bisa katakan begitu menuju negara yang kurang itu yang menjadi konsep pertama nah apakah kemudian transfer dari budaya dan sebagainya pada negara yang kurang tadi atau bagian yang kurang itu terjadi secara apa peaceful ya secara secara damai gitu atau terjadi secara paksaan itu dua hal yang lain jadi difusi itu bisa juga terjadi karena paksaan seperti kalau dipakai istilah penjajahan itu sedangkan difusi yang berlangsung damai itu yang dengan sendirinya lebih sering terjadi kalau Anda lihat sekarang drama Korea seluruh drama Korea itu kan sebenarnya satu proses difusi dan kemudian kita menjadi bergaya seperti Korea itu proses difusi yang berjalan dengan damai proses difusi yang tidak berjalan dengan damai penjajahan begitu dan idenya selalu kemudian mendorong negara yang dianggap atau mendorong wilayah atau pihak atau masyarakat yang tidak maju itu melalui proses itu untuk mendapatkan sesuatu yang kemudian lebih dianggap maju ada komentar lain atau dari tambahan dari Yota oke cukup terima kasih Bu penjelasan ada yang lain belum oke jadi kalau kemudian kita ke akan tarik kesini metoda maka ini gagasannya tadi ya bahwa gambarannya adalah difusi itu akan terjadi seperti yang dikatakan Yota tadi dengan cara pandang bahwa negara barat itu modern negara dunia ketiga itu terbelakang dan tradisional dan ini menjadi asumsi dasarnya dan karena itu kemudian negara barat dan modern ini akan mendifusikan teknologinya pengetahuannya melalui tenaga ahlinya dan kemudian dengan memberikan pinjaman itu mendorong atau memacu perkembangan ekonomi memberikan dana itu akan mendorong ekonomi berjalan dan karena pandangannya adalah negara dunia itu terbelakang dan tradisional maka untuk menjadi maju mereka harus melepas ciri ketradisionalannya mereka harus mengadaptasi ciri-ciri barat dan ini adalah apa yang diistilahkan dengan ciri-ciri barat itu tadi ini yang kemudian dianalisa oleh berbagai orang di dalam kajian modernisasi di dalam studi-studi mengenai modernisasi apakah kajian itu dari sudut pandang atau bidang keilmuan ekonomi seperti yang dikemukakan oleh learner rostol levi kemudian juga sosial sorry sebentar ini anjing-anjing di belakang rumah ini mulai mulai menggantung saya harus terima kasih terima kasih Sampai jumpa. So, sorry, yang kayak begini yang suka mengganggu dengan sangat menyebalkan karena kita ada di dalam rumah. So, saya sampai mana tadi? Oke, jadi negara dunia ketiga itu perlu melepas ciri ketradisionalnya dan mengadaptasi ciri-ciri barat dalam satu kajian. Dan ini yang dikemukakan dalam beragam kajian modernisasi, apakah itu dari keilmuan ekonomi, dari bidang sosial, Talbot Parsons, Levy itu menyebut, kemudian modernisasi secara politik dikemukakan oleh Smelser, oleh Lipset, modernisasi dikaitkan dengan keluarga, dikemukakan oleh Gude, modernisasi dikaitkan dengan individu, dikemukakan oleh Danny Lerner, Kau, Alex Inkeles, Maclellan, dan banyak yang lain. Jadi, masing-masing ilmuwan ini mengkaji berdasarkan latar belakang keilmuannya, dan kemudian mereka mengemukakan apa yang dianggap sebagai karakter yang harus dimiliki untuk menjadi maju. Dan itu adalah yang nantinya akan kita kemukakan. Dan kajian-kajian modernisasi ini umumnya ada pada, dilakukan pada tingkatan levelnya adalah level negara sebagai unit analisa, dan kajian ini umumnya juga berkait dengan kemudian dilakukan secara satu gambaran abstrak, tapi kajiannya bisa kajian beberapa negara, seperti misalnya bagaimana Danny Lerner ini mencoba melihat perkembangan ekonomi itu dari kajian di wilayah Timur Tengah, dan itu satu kajian yang luar biasa. Dan kemudian semua ciri barat, ciri di mana ketradisionalan dilepas dan kemudian menjadi modern itu, ini menjadi rumusan dari kebijakan pembangunan. Jadi, kalau menjadi modern itu harus menjadi seperti apa, secara ekonomi, secara sosial, secara politik, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian ada. Atau karakter komunitas atau masyarakat seperti apa yang disebut modern, itulah yang kemudian menjadi kajian tersebut. Dan ada catatan mengenai itu, yang ini nantinya akan menjadi kritik terhadap teori modernisasi. Saya kemukakan tipis di bawah, karena nanti saya toh akan mengulang hal tersebut. Dan berikutnya kita akan ke beberapa bentuk modernisasi yang tadi seperti dikemukakan tadi. Pertama, kalau kita bicara modernisasi ekonomi, Lerner, Levi, dan Rosto. Daniel Lerner mengatakan bahwa ekonomi itu akan menjadi modern kalau dia bergeser dari ekonomi yang subsisten, menjadi ekonomi yang self-sustaining, ekonomi yang mandiri, itu akan berkembang menjadi seperti itu. Levi mengemukakan bahwa modernisasi ekonomi itu dikaitkan dengan peningkatan teknologi dalam produksi ekonomi. Jadi, sistem ekonomi itu kemudian menggunakan makin banyak teknologi, makin canggih teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian, perubahan dari ekonomi yang berbasiskan tukar, saling tukar, exchange menjadi ekonomi uang yang meluas. Dan kita kemudian bisa lihat kalau di zaman dulu kan, di dalam satuan komunitas yang kecil itu ekonominya barter saja. Anda punya barang sesuatu, yang lain punya hal lain, kemudian mereka saling tukar, tetapi kemudian ini digeser menjadi uang, dimanfaatkan. Dan bahkan sekarang kemudian tidak uang secara langsung, uang secara fisik yang bertukar, tetapi kemudian memakai kartu kredit dan sebagainya. Jadi, ini kemudian makin lama makin diperluas ekonomi, sistem ekonomi uang ini. Dan kemudian juga perkembangan pasar, pasar skala besar. Jadi, satu wilayah itu tidak saja, satu wilayah negara itu tidak berkait secara, ekonominya tidak berputar di wilayah itu saja, tapi kemudian dihubungkan dengan wilayah-wilayah yang lebih luas, dihubungkan dengan pasar pada tingkat provinsi, pada tingkat nasional, dan sampai dengan kemudian internasional. Jadi, barang-barang internasional itu kemudian masuk ke dalam pasar lokal juga. Dalam modernisasi ekonomi, yang salah satu teori yang paling banyak dimanfaatkan, dan ini menjadi dasar dari, jika kita kemudian bicara dengan ekonom di Indonesia juga, ekonom-ekonom yang banyak mendorong proses pembangunan ekonomi di Indonesia, menjadi penasehat untuk pemerintahan ketika dalam proses pembangunan ekonomi, Rostow ini banyak dipakai, karena Rostow kemudian mengemukakan bahwa ada tahapan di dalam pertumbuhan ekonomi dari tatanan tradisional yang kemudian menuju prakondisi untuk pertumbuhan, dan kemudian ada tahap yang disebut sebagai take-off atau lepas-lepas landas, dan ini kemudian berkembang lebih lanjut sehingga menjadi satu sistem ekonomi industrial yang tangguh, yang dewasa dan mandiri. Dan ini kemudian sekarang mungkin tidak terlalu dibahas, tapi kalau Anda melihat rencana pembangunan lima tahunan zamannya Suharto misalnya, dan kemudian itu dilanjutkan ke masa presiden-presiden sesudahnya, maka ini kemudian selalu menjadi satu cara perubahan yang dicoba diperkenalkan. Jadi tatanan tradisional ini adalah masyarakat pertanian, seringkali digambarkan sebagai masyarakat pertanian, yang memproduksi secara subsisten. Dan kemudian masyarakat pertanian ini akan makin berkembang, kebutuhannya teknologi diintroduisir ke dalam pertanian, mereka akan memproduksi lebih banyak dan mulai memperdagangkan hasil pertanian, dan memproduksi barang-barang yang lain. Tidak sekedar memenuhi kebutuhan sendiri, dan ini yang dikemukakan sebagai tahap prakondisi untuk tumbuh tersebut. Jadi pertanian tidak hanya memproduksi untuk dirinya sendiri, tetapi juga memproduksi untuk diperdagangkan. Dan dengan demikian kemudian sektor perdagangan berkembang. Bersama sektor perdagangan, kemudian berkembang juga sektor jasa. Dan kemudian pertumbuhan ekonomi akan cukup besar, pasar tersedia, maka ini adalah apa yang diistilahkan sebagai tahap lepas landas. Ini kalau berdasarkan rancangan yang dimulai pada tahun 1968, itu tahap lepas landas ini akan terjadi kira-kira pada tahun 90-an. Dan ini juga kemudian ekonomi yang tidak lagi berdasar pada pertanian, tetapi perdagangan ke industri sudah mulai berjalan, itu kemudian negara akan mengalami satu pertumbuhan ekonomi yang membuat mereka akan makin bisa maju, berkembang. Dan kemudian pertumbuhan ekonomi itu akan memicu bidang-bidang pertanian yang mulai mengolah, yang makin banyak mengolah barang-barangnya menjadi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier, kebutuhan-kebutuhan yang lain, sektor jasa berkembang. Dan Anda lihat istilah yang dikemukakan di ujungnya adalah satu industrial economy, satu ekonomi industrial dewasa itu sebagai ujung dari perkembangan pertumbuhan ekonomi yang dicirikan oleh kesempatan kerja yang luas, daya beli dan permintaan konsumsi yang tinggi, pasar yang tangguh, dan ini adalah apa yang kemudian akan dicapai kalau kita mulai dengan mulai dan tepatnya kemudian meninggalkan tatanan tradisional pertanian tadi. Dan Anda melihat pola pikir ini, kalau kemudian kita selalu melihat bahwa pertanian ini dianggap sebagai sesuatu yang terbelakang, sesuatu yang tradisional, sesuatu yang subsisten, dan pola pikir seperti itu, dan yang maju itu adalah perdagangan, industri, industri yang berteknologi tinggi itu dianggap sebagai satu hal yang maju, itu persis karena secara di dalam proses pembangunan tidak frame of mind-nya, kerangka berpikirnya itu adalah mengikuti gaya rosto ini. Sehingga kemudian pada tahap ini, itu kemudian kita lihat pertanian, perdagangan muncul, dan di sini kita pikir kita bisa menciptakan industri pesawat terbang, mulai dimanfaatkan, dan seterusnya. Dan itu adalah ciri keswadayaan dalam pertumbuhan tersebut yang akan ada di ujung dari perkembangan ekonomi. Secara sosial kemudian pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa terjadi perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Dan perubahan-perubahan ini itu di dalam kaitannya dengan hubungan antara orang, itu hubungan yang berdasarkan ikatan tradisional ini perlu dilepas menjadi ikatan yang berdasarkan kepentingan, kepentingan dalam artian ekonomi secara lebih khusus. Apa yang diistilahkan dari particularism oleh Levy menjadi universalism. Jadi masyarakat yang sebelumnya terikat pada kekerabatan, kelompok tertentu, itu kemudian dia harus menjadi warga nasional, warga republik, atau bahkan juga mungkin warga dunia. Jadi cara pandang yang sempit itu kemudian menjadi satu relasi loyalitas yang jauh lebih luas dan universal. Ini gambaran yang muncul. Dan kemudian juga hubungannya itu kemudian dari satu relasi yang seseorang berrelasi dengan orang lain itu atas dasar berbagai hal, kemudian menjadi hubungan-hubungan yang lebih tersegmen atau terbatas. Seperti misalnya ada hubungan antara atasan dan bawahan dalam pekerjaan itu hubungan yang lebih segmented dan lebih terbatas. Mentara hubungan di dalam keluarga itu adalah hubungan yang jauh lebih luas. Tetapi ini akan menjadi satu pergeseran akan terjadi. Dan Levy juga mengemukakan istilah avoidance of intimacy. Relasi-relasi, maksudnya sebenarnya adalah bahwa relasi-relasi yang lebih berskala luas, yang tidak terlalu personal, itu yang akan menjadi ciri dari satu masyarakat yang modern secara sosial. Dan ini kemudian adalah spesialisasi, ini kan dari hubungan fungsional yang baur menjadi tersegmen itu adalah spesialisasi. Dan kemudian pada saat yang sama, karena hubungan loyalitas itu kemudian ke masyarakat yang lebih luas, tidak pada suku dan tribe, maka kemudian kemandirian dari unit-unit lokal, keluarga, desa, suku, kerabatan, dan sebagainya itu juga mengalami penurunan. Ini yang dikemukakan oleh Levy. Tapi ini dalam pandangan Levy dan orang-orang modernisasi sosial, ini dianggap sebagai satu hal yang akan terjadi. Karena memang yang diharapkan adalah satu tingkat loyalitas yang lebih besar dibanding pada suku dan kelompok-kelompok tertentu, tetapi pada satu-satuan yang lebih luas di negara secara khusus. Secara politis, kemudian kita melihat gambaran keinginan untuk apa yang diistilahkan dengan nation building. Jadi keragaman etnis dan suku itu perlu yang masing-masing memiliki bahasa berbeda dan wilayah-wilayah itu perlu disatukan dalam satu sistem administratif dan kenasionalan yang terintegrasi. Jadi ini adalah nation building. Jadi kemudian seseorang tidak lagi berpikir dari sisi sukunya masing-masing, tetapi menjadi Indonesia, itu nation building yang dicoba dikemukakan. Dan itu artinya seperti gambaran yang tadi juga dikemukakan oleh Levy, loyalitas itu tidak pada suku, tidak pada ketua suku, pada kepala kampung, dan sebagainya, tapi loyalitas pada kelompok. Kelompok yang lebih besar dan seringkali ini kemudian lintas kesukuan, lintas wilayah juga. Nah, contoh seperti partai politik itu contoh-contoh yang pas, karena di dalam partai politik itu kemudian berhimpun satu kelompok yang tidak lagi berdasar pada ciri-ciri primordial seperti suku, agama, jenis kelamin tertentu, dan sebagainya. Atau setidaknya yang diharapkan begitu. Dan juga di dalam satu kepemerintahan, birokrasi kepemerintahan pada tingkat nasional. Dan ini juga kemudian berkait dengan pergeseran dari ascribe status menjadi achieve status. Jadi, seseorang itu tidak lagi dilihat berdasarkan ciri sifat given-nya dia, tetapi kemudian berdasarkan apa yang dia bisa capai pendidikan dan sebagainya. Dan Anda ingat bahwa pergeseran dari ascribe status menjadi achieve status, ini artinya satu struktur yang struktur sosial, yang mobilitas sosial itu lebih terbuka antar, kemungkinan lebih terbuka antar lapisan. Dan tujuan keterbukaan antar lapisan dalam mobilitas sosial itu kemudian adalah membentuk satu kenegaraan, sistem kenegaraan yang sama ini yang diistilahkan dengan nation building itu. Jadi, apakah Anda dari Papua, atau dari Mentawai, atau dari Jawa, itu punya, kalau kemudian kita memakai sistem achieve status ini, maka mereka akan bisa bersaing berdasarkan pendidikan dan kompetensi dan bisa, mobilitas sosial itu bisa terjadi. Ini gagasannya kalau kita bicara mengenai modernisasi politik dalam nation building. Di dalam keluarga, kemudian, misalnya melihat ikatan kekerabatan akan melemah. dan ini kemudian lebih relasi-relasi di dalam keluarga itu akan lebih melemah. Dan dari satu sistem yang berdasarkan sistem keluarga luas atau extended menjadi sistem keluarga inti atau nuklir, jadi dua generasi, bapak orang tua dengan anak saja dan tidak pada sistem keterapan kekerabatan yang lebih luas. Perubahan di dalam keluarga ini, ini juga menjadi bagian prasarat agar supaya pada ujungnya secara politik, secara ekonomi, secara budaya itu menjadi lebih sesuai untuk apa yang diistilahkan dengan modernisasi tersebut. Dan, sorry, ini. Modernisasi dan individu. Dan ini modernisasi. Orang-orang yang ilmuwan yang meneliti modernisasi, sorry, ini kemudian banyak sekali berfokus pada apa yang diperlukan oleh individu agar dia menjadi maju. Dan gambarannya kemudian adalah jadi kemajuan atau kemajuan dari individu-individu ini dipandang sebagai satu prasarat agar supaya ekonomi bisa berjalan dengan lebih maju dan kemudian modern. Daniel Renner, tadi saya kemutatkan, dia melakukan penelitian di berbagai negara Timur Tengah. dan kemudian hasil penelitiannya pada tahun 60-an, sudah sangat lama dengan sendirinya, itu menunjukkan bahwa seseorang itu akan memiliki empati. Empati ini adalah kapasitas untuk memahami atau perspektif orang lain, sudut pandang orang lain itu empati. itu adalah produk dari kalau dia terpapar pada media, media masa, kemudian dia memperoleh pendidikan, jadi melihat huruf, dan kemudian pergi ke kota. Jadi, Daniel Renner kemudian menganggap mereka yang tidak terpapar media, tidak bisa membaca, dan ada di desa itu merupakan orang-orang yang kemudian terkungkung pada wilayahnya dan untuk bisa memperluas cara pandangnya, dan memperluas cara pandang itu menjadi perlu agar seseorang itu kemudian menjadi lebih modern, itu dengan cara tiga ini. Keterpaparan pada media, literasi, dan kemudian urbanisasi. Dan tiga hal itu juga yang dianggap oleh Renner akan membuat seorang akan berperilaku rasional. Dan perilaku yang rasional ini akan mendukung kemajuan masyarakat. MacLellan memakai istilah need for achievement, jadi keinginan, dorongan dari seseorang, keinginan dari dalam dirinya untuk melakukan satu pencapaian, memperoleh satu pencapaian. Dan semakin banyak orang-orang, individu-individu di dalam masyarakat itu yang memiliki need for achievement tinggi, maka kemudian modernisasi akan makin bisa masih bisa dijalankan. Satu need for achievement yang tinggi ini juga menjadi kunci dari kegiatan, kegiatan yang dimotori oleh dirinya sendiri untuk bertindak. Jadi apa yang diistilahkan sekarang dengan kewirausahaan, entrepreneurial, dan sebagainya, itu adalah berasal dari kalau seseorang itu bisa didorong untuk mencapai need for achievement yang tinggi. Carl secara khusus mengatakan bahwa seseorang itu, individu itu akan menjadi modern, kalau dia menjadi seorang aktivis individualis, memilih untuk urban life dibanding dengan rural life, jadi kehidupan perkotaan yang dibanding dengan kehidupan desa, dan kemudian mengikuti mass media. Anda-anda melihat hal-hal yang relatif sama, kemudian dia menjadi individualis, urban life, urbanisasi di sini, dan kemudian mass media sama. Dan Alexine Kellis dan Smith mengemukakan modernisasi itu juga berkait dengan, sama dengan Danny Lerner, tingkat pendidikan dan keterpaparan media. Dan kemudian ini yang akan mendorong modernisasi. Jadi kemudian kita lihat bahwa ini adalah karakter yang diperlukan seseorang untuk menjadi modern. Dan kemudian kita juga lihat sebagai satu hal, kalau kita kaitkan dengan gambaran pembangunan dan kebijakan, kemudian ini adalah juga hal-hal indikator-indikator yang dipakai untuk mengukur bahwa apakah seseorang modern atau tinggal. Makin modern atau tidak, satu negara itu makin maju atau tidak. Persentase keterpaparan terhadap media masa, jumlah orang yang berpendidikan, dan lama tahun pendidikan, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan, ini adalah, Anda kemudian melihat bahwa ini adalah indikator-indikator yang dikemukakan sebagai kemajuan pembangunan. Kemajuan pembangunan itu modernisasi itu tadi. Jadi kita kemudian melihat, mulai dari ekonomi, kemudian ke sosial, kemudian ke politik, kemudian ke karakternya di dalam keluarga, dan individu, inilah yang akan mendorong agar supaya modernisasi masyarakat itu terjadi. Jadi bisa ekonomi, bisa politik, bisa sosial, dan seterusnya. Jadi saya kemudian balik lagi ke asumsi ketiga tadi. Jadi masyarakat itu modern kalau dia berorientasi ke depan. Need for achievement tinggi tadi. Dan kemudian terbuka terhadap perubahan. Kalau dia sudah terpapar media masa, dia tahu kehidupan di luar komunitasnya sendiri, maka kemudian dia akan bisa mempunyai pemikiran untuk berubah seperti mereka. Di mana kemudian hak individu, individualis tadi menjadi bagian yang dipandang penting. Hubungan sosial bergeser dari tradisional ke birokratis. Penduduk menjadi lebih urban. Kemudian pada awalnya disebutkan di dalam modernisasi, kemudian ketimbangan sosial bisa meningkat pada awal pembangunan. Karena kemudian ada kelompok elit yang berusaha memanfaatkan kelompok yang tidak berpendidikan, tidak berketerampilan, tetapi unscaled labor ini. Tetapi kemudian para buruh tenaga kerja ini juga akan memperoleh pendidikan lebih baik, makin terpapar media masa. itu tidak saja mendorong perkembangan industri, tetapi juga mereka tidak lagi bisa dimanfaatkan, dieksploitasi oleh kelompok elit. Dan ini yang kemudian akan menumbuhkan, kelompok tenaga kerja yang berpendidikan terampil, ini akan menumbuhkan lapisan menengah, kelas menengah sekarang. Dan kelas menengah itu kemudian akan menjembatani antara kelompok elit dengan kelompok yang di bawah ini. Karena ada lapisan menengah, dan ini artinya kemudian mengurangi ketimpangan, karena kelompok yang tidak berpendidikan dan tidak berketerampilan itu kemudian akan meningkat pendidikan dan keterampilannya menjadi lapisan menengah. Dan ini hal yang tadi sudah dikemukakan, hubungan-hubungan itu yang berdasarkan ascribe menjadi achieve. Ini meningkatkan mobilitas sosial dan sumber otoritas melengah. Jadi Anda lihat bahwa apa yang dikemukakan di sini adalah apa gambaran-gambaran yang tadi kemudian dicoba dimunculkan. Sampai di situ. Kemudian saya akan berhenti kembali kalau ada pertanyaan atau ada komentar. Apakah ada pertanyaan, komentar? Kalau Anda lihat kemudian di dalam pembangunan pertanian di Indonesia, maka kemudian kita juga melihat kemajuan satu pembangunan pertanian itu akan diukur dari misalnya pemakaian teknologi mekanisasi di dalam pertanian. Dan kemudian produktivitas dari sistem pertanian tersebut. Jadi apakah dia hanya cukup untuk subsisten, apakah dia kemudian sudah berproduksi lebih dan bisa diperdagangkan, itu menjadi satu ciri dari kemajuan. Dan kemudian petani itu digambarkan juga apakah petani itu kemudian sudah berorientasi petani subsisten yang kemudian didorong untuk menjadi lebih komersial. Jadi dia berorientasi produksi yang menguntungkan dan untuk diperdagangkan. Ini geseran-geseran menjadi modern dalam perspektif modernisasi itu kemudian gambaran seperti itu adalah apa yang muncul di bidang pertanian. Dan juga gambaran-gambaran di hal-hal yang lain juga muncul. So, apakah ada komentar, pertanyaan? Kita masih punya cukup waktu yang panjang untuk membahasnya. Ada? 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 Apakah saya terlalu cepat? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu sepertinya. Oke. Kalau begitu saya paling malas kalau disuruh ngasih pertanyaan. Anda yang harus bertanya, Anda yang harus mengomentari. Refleksikan dengan situasi di sekitar Anda. Apakah gambaran modern itu adalah sesuatu yang kemudian juga Anda lihat. Di modern itu selalu dikembalikan pada karakter individu atau bukan karakter individu tapi sesuatu yang internal. Internal di dalam individu, internal di dalam komunitas tersebut dan menjadi modern artinya kemudian melakukan perubahan-perubahan dari karakter yang internal tersebut menjadi berubah. komentar? Pertanyaan? Bu, selamat pagi. Saya ingin bertanya. Mungkin lebih ke meminta pandangan Ibu terkait dinamika antara lokalisme dan juga modernisme. Barangkali Ibu bisa memberikan pandangan terkait bagaimana sekarang konstelasi antara pertarungan antara lokalisme mungkin yang sekarang mulai digembar-gemburkan melalui support projection dan yang lainnya dengan inklusi modernisme yang sekarang juga sedang mengalami tantangan karena COVID ini dan globalisme yang semakin mengakar. Bagaimana kalau saya mulai dengan saya minta komentar dari teman-teman dari teman-teman Anda atau dari Anda sendiri? Baik Ibu saya sendiri belum terlalu mengerti bagaimana cara menjelaskannya makanya saya memohon pandangan rekan-rekan mungkin atau pandangan Ibu terkait tersebut. So, apa yang terjadi pada tingkat lokal dengan dinamika pada tingkat global begitu Ibu? Betul Ibu. Nah, gimana teman-teman yang lain? Apakah ada komentar? apakah memahami pertanyaan atau komentar dari imam? Atau imam harus mengulang? Saya akan mencoba ke Syorea apakah ada di sini dan apakah Anda mau memberikan komentar Anda? Ya, ada di sini Ibu. Mari, silahkan berkomentar. Sebelumnya boleh diulang imam untuk pertanyaannya. Maaf, ulang. Aku izin sebentar. Terusin, imam ulang dulu. Baik Ibu. Sebelumnya mohon maaf teman-teman bukan maksud apa-apa. Seperti penasaran itu sih terkait pandangannya, terkait konteks modern yang tadi disampaikan atau dijelaskan oleh Ibu untuk penerapannya di tingkat lokal. Dimana di tingkat lokal juga memiliki apa yang kekuatan tersendiri dengan nilai-nilainya, dengan adat-adatnya, kemudian di kelembaga-kelembagannya. Nah, mungkin bisa dijelasin pandangannya terkait atau di tetangga sekitar atau di lomongan sekitar, gimana sih cara, gimana sih pertentangan antara lokalisme dan modernisme itu terjadi. Kalau dari saya sendiri juga jujur, belum terlalu ngerti dan belum terlalu bisa berpendapat banyak. apa yang Anda maksud dengan lokalitas apa yang Anda pahami kalau kita menyebut lokalitas sederhananya? Lokalitas mungkin budaya budaya lokal dari suatu komunitas yang dimana budaya tersebut itu mungkin sedang berkembang di dalam suatu komunitas. Oke, kalau kita narik ke kuliner aja deh, apa kalau kuliner yang sekarang di tingkat lokal misalnya, yang kemudian mendunia? Mungkin yang dari Indonesia mungkin yang terkenal seperti sate, nasi goreng, rendang yang terkenal dari Indonesia. itu kan punya karakter lokal, tapi juga sekaligus kemudian menjadi lebih dikenal di dunia. Dan kemudian kita melihat itu sebagai satu hal yang dinamis antara lokal dengan global tersebut. Ada contoh yang lain misalnya? Mungkin ini Ibu terkait khususnya dalam konteks COVID ini, dalam penanganan pengobatan COVID, dimana masyarakat lokal khususnya di masyarakat adat, kemarin berdiskusi juga mereka tidak mau untuk mendapatkan vaksin ataupun divaksin karena itu adalah produk global katanya. Dan mereka lebih memilih untuk mendekatan dengan rumohan herbal yang dipercaya dapat meningkatkan imunitas dan itu sudah terjadi sejak tahun-tahun yang lalu pada saat Spanish flu dan yang lainnya. Sedangkan di titik global mereka mengintroduksi vaksin-vaksin-vaksin gitu. Mungkin itu yang cukup menarik untuk ditelah lebih dalam. Imam kau bicara dengan masyarakat adat mana ini yang mengemukakan hal-hal ini? Kemarin kebutuhan di kampung halaman saya di Tasikmalaya ada kampung adat naga ibu di sana dominan dari suku badui yang bertinggal di salau kampung naga. Oke dan mereka menolak vaksinasi itu satu satu karakter juga dan saya rasa juga masyarakat kampung naga dan masyarakat seperti Kasepuan Badui dan sebagainya itu adalah kelompok yang kalau Anda perhatikan tadi istilah modernisasi sosial dimana modernisasi sosial itu kemudian menjadi modern itu adalah interaksinya dengan dunia luar interaksinya dengan kelompok luar kemudian pendidikan satu sistem pendidikan yang lebih homogen untuk semua yang diikuti oleh mereka dan seterusnya mereka termasuk yang tidak atau bersikukuh untuk tidak melakukan itu di Badui juga misalnya mereka tetap memproduksi sistem apa memproduksi padi mereka hanya satu kali satu tahun tidak tidak lebih dari itu jadi dan itu diperlukan digunakan untuk kebutuhan sendiri mereka tidak mau padi itu dijual kalau ada yang perlu mereka boleh minta tetapi mereka tidak mau menjual jadi ini ini kan seperti kalau kita di dalam perspektif modernisasi maka kita akan berpikir ini orang tidak modern betul cara berpikirnya akan seperti itu betul tidak tapi persepsi seperti itu nanti kita jawab pertanyaanmu itu kita akan bergeser ke sebenarnya kritik kemudian atas modernisasi itu tapi balik sedikit lagi jadi Imam saya pending sebentar pertanyaanmu karena ini nanti akan keberikutnya adakah komentar dari yang lain apakah secara umum kemudian kita paham ini modernisasi itu seperti ini dan misalnya saja istilah nation building itu ya menjadi Indonesia itu kan selalu satu istilah yang kita dengarkan dan menjadi Indonesia itu mengatasi kesukuan mengatasi kepentingan kita pada kelompok tertentu wilayah tertentu tapi kemudian kita sedang membangun keindonesiaan agama tertentu juga jadi konsep nation building itu satu wilayah satu negara itu kemudian kalau dia harus membangun konsep binika tunggal ika juga itu kan semua mengatasi sekat-sekat yang ada di tingkat tingkat bawah yang berdasarkan suku berdasarkan wilayah menuju ke sesuatu yang lebih besar gambaran seperti itu dan oke apakah ada pertanyaan yang lain komentar kalau tidak ada yang bertanya dan berkomentar saya suka tidak bisa menduga apakah Anda paham atau tidak paham atau yaudahlah nunggu PPT aja lah ntar seperti begitu atau bagaimana bagaimana teman-teman saya bisa jalan-jalan dan makan dulu jika tidak ada pertanyaan sebenarnya semana selamat menikmati adakah komentar dari yang lain pertanyaan kalau saya boleh bu sambil mengisi waktu mungkin teman-teman sambil berpikir juga kalau ini mengingat pandangan Profesor Sayongyo terkait modernization without development apakah modernization itu secara konsep ataupun secara praktik konteks nyatanya itu termasuk modernisme atau bukan termasuk konteks modernisme pembangunan ketika modernisasinya tanpa development apa yang Anda ketahui tentang modernization without development yang dimaksud Pak Sayongyo Profesor Sayongyo sepemahaman saya sendiri ketika modernization dalam segi konteks introduksi alat-alat pertanian modernisasi pada saat Green Revolution tapi tanpa membangun sepanjang kelembagaan pertaniannya atau bahkan melunturkan kelembagaan pertanian yang ada di tingkat lokal juga memperhatikan kesejahteraan dari pertaniannya dan yang lain apakah ada di antara Anda yang pernah membaca tulisan Pak Sayongyo di Prisma itu modernization without development kalau tidak saya akan minta untuk menjadi bahan bacaan untuk didiskusikan karena ini satu satu artikel yang sangat klasik mengenai mengenai modernisasi atau kritik terhadap modernisasi pada dasarnya kemudian apakah ada di antara Anda yang pernah membaca atau tidak belum ibu sepertinya belum sepertinya oke kita perlu cari itu jadi ini juga bagian apa yang dikemukakan Sayogya adalah juga bagian dari kritik kemudian terhadap perspektif modernisasi awal dan ini kemudian akan dikaitkan dengan tunggu tadi sampai mana jadi kemudian kalau kita mengemukakan tadi segala bentuk modernisasi tadi maka maka intinya kemudian poinnya kembali pada bahwa dari konsep difusi tadi maka manusia itu atau komunitas atau masyarakat itu akan menjadi modern jika dia berhubungan dengan masyarakat yang lebih modern jadi kemudian mereka perlu melakukan kontak dengan masyarakat yang lebih modern untuk mendapatkan teknologi memperoleh pinjaman pendanaan dan kemudian tenaga ahli agar supaya bisa mulai menjalankan proses pembangunan ekonomi dan dengan demikian kemudian berkembang menjadi lebih sejahtera dan menjadi lebih modern dan gambaran yang juga muncul kemudian adalah bahwa komunisme itu dipandang sebagai ancaman pembangunan di negara dunia ketiga kemudian tidak tidak menghasilkan kemajuan atau perkembangan ini gambaran gambaran yang lain lagi tetapi kemudian kita disini juga bicara di dalam kaitan dengan apa yang saya kemukakan di depan tadi sebagai bahwa perspektif modernisasi itu ketika dipakai sebagai cara pandang untuk membangun negara dipakai sebagai konsep pembangunan negara maka kemudian dia juga bagian dari upaya untuk berebut perhatian atau kepentingan dari negara dunia ketiga antara negara-negara seperti Amerika dan Eropa Barat dengan negara Rusia dan blok timur jadi kemudian dengan sendirinya kalau kita mengikut modernisasi atau cara pembangunan konsep pembangunan yang digambarkan oleh Amerika dan Eropa Barat maka kemudian kita tidak mengikuti cara pembangunan sisi yang lain yang mengikuti komunisme dan itu adalah kemudian menjadi ancaman ancaman pembangunan dan ini juga kemudian melegitimasi perlunya bantuan asing karena pendanaan dari dalam negeri sendiri untuk memulai proses pembangunan itu terbatas sehingga diperlukan diperlukan bantuan asing bantuan dari pihak luar yang juga bantuan ini bisa dalam bentuk dana bisa dalam bentuk teknologi bisa dalam bentuk tenaga ahli dan ini kemudian masuk untuk mendorong proses modernisasi di negara tersebut ini kemudian menjadi muncul karena kemudian dipakai sebagai konsep pembangunan di berbagai tempat kemudian gaya modernisasi ini menjadi lebih modern ini muncul di mana-mana sebagai satu kekuatan yang yang bergerak untuk semuanya mau menjadi modern dan ini yang kemudian menjadi salah satu kritik dan ini yang saya kaitkan nanti dengan apa yang dikemukakan oleh imam pertama kali pertama adalah pertanyaan ini tadi apakah kalau kita bicara mengenai perkembangan atau perubahan masyarakat kita selalu perlu mengikuti arah pembangunan barat jadi menjadi seperti Eropa Barat dan Amerika Serikat itu adalah apakah itu arah yang kita perlukan dengan kata lain kemudian apakah pertanian kalau kita kemudian melihat pola pembangunan di Indonesia di mana pertanian itu kemudian bergerak menjadi industri dan industrinya ini adalah industri yang teknologi tinggi apakah memang kita perlu bergerak menjadi satu sistem ekonomi yang industri berteknologi tinggi misalnya ada pertanyaan seperti itu apakah kita kemudian selalu mengikuti arah pembangunan barat dan menjadi barat ini ini tadi yang kemudian dikemukakan di dalam juga seperti masyarakat di badui itu kan sebagai satu counter dari apa sebagai satu cara menanding tandingan terhadap apa yang yang menjadi arus arus besar untuk menjadi seperti barat itu menolak vaksinasi sebenarnya adalah karena mereka merasa bahwa ada sistem pengobatan dan sistem hidup di tingkat lokal yang sebenarnya sudah cukup baik dan tidak perlu mengadopsi segala sesuatu dari luar ini gambarannya kemudian yang kedua adalah pertanyaan yang juga berkait dengan tadi dikemukakan apakah tradisional dengan modern itu sesuatu yang perlu dipertentangkan karena yang tradisional itu tidak selalu menghambat pembangunan idenya di dalam modernisasi yang awal itu selalu tradisional itu menghambat pembangunan dan harus ditinggalkan kalau mau menuju modern sedangkan pandangan yang lebih baru mengatakan yang tradisional itu tidak selalu buruk tidak selalu menjadi penghambat pembangunan bahkan di dalam banyak hal yang tradisional ini seringkali kemudian mempengaruhi proses pembangunan yang lebih baik sebenarnya menghasilkan satu kesejahteraan yang lebih baik juga yang lebih baik itu dalam artian merata untuk seluruh pihak jadi Michael Dove misalnya itu di Kalimantan melakukan penelitian bagaimana sistem-sistem pertanian lokal dan tata cara masyarakat dalam mengelola wilayah pertaniannya secara lokal itu justru dalam jangka panjang itu adalah sesuatu yang dalam tanda petik modern karena kemudian dia berkelanjutan produktivitasnya bisa terjaga pada tingkatan optimal dan seterusnya jadi tidak selalu sesuatu yang dipertentangkan Robert Bellah meneliti mengenai agama Tokugawa di Jepang dan dalam penelitian Bellah itu Robert Bellah itu ditunjukkan bahwa agama asli Jepang itu agama yang itu kemudian menjadi agama di Jepang itu yang kemudian menjadi pemicu bagaimana masyarakat Jepang itu bisa masuk ke dalam proses modernisasi tetapi pada saat yang sama mempertahankan ciri budaya budayanya yang cukup kuat sehingga mereka mempunyai ciri sendiri ketika menjadi modern ini kemudian adalah gambaran-gambaran bahwa tradisional dan modern itu tidak selalu harus dua hal yang bertetangan seolah-olah Anda harus meninggalkan tradisi kalau sesuatu yang tradisional kalau mau menjadi modern dan kritik berikutnya adalah karena banyak kajian yang dilakukan tadi Anda lihat dari kajian dari ekonomi dari sosial dan seterusnya ini sifatnya abstrak abstrak dalam artian karena unit negara dipakai kemudian seringkali kehilangan kekhasan dari masing-masing wilayah negara tersebut yang bisa jadi mempunyai mempunyai ciri ciri yang berbeda dibanding dengan totalitas satu wilayah tersebut seperti misalnya kalau kita mengkaji Indonesia sebagai satu-satuan itu kan hasilnya tidak akan bisa dimanfaatkan sepenuhnya karena kemudian kita melihat perbedaan antara orang mentawai Papua orang-orang Kasepuan dan sebagainya orang Dayak versus orang yang ada di Jakarta di Surabaya Medan jadi yang tingkat urbanized-nya beda kalau Indonesia kemudian dilihat sebagai satu-satuan unit negara dan dilihat tingkat modernisasinya maka sebenarnya kita akan kehilangan informasi yang lebih detail dari masing-masing wilayah ditambah juga seringkali kemudian periode kesejarahan ini jadi kajiannya itu cenderung untuk menyatukan keseluruhan tanpa melihat ada periode-periode kesejarahan yang beda di masing-masing wilayah yang kemudian akan mempengaruhi proses menuju modernisasi tersebut nah yang terakhir ini yang kemudian penting karena kemudian kalau kita bicara mengenai menjadi modern itu kemudian dilihat selalu internal dari perubahan yang sifatnya internal dari individu dari komunitas dari masyarakat apa yang ada di situ dan itu tidak memperhatikan periode kesejarahan ini tadi dan dinamika eksternal yang mungkin terjadi untuk wilayah tersebut dan ini misalnya tadi kalau balik ke komentar komentario tadi awal tadi Indonesia berkembang kalau kita membanding dua negara saja seperti Indonesia dengan Malaysia maka perkembangan Indonesia dengan Malaysia itu memiliki perbedaan karena dulu ada dinamika eksternalnya kolonialisme pada masa lalu Indonesia itu dijajah oleh Belanda untuk masa yang panjang dan Malaysia dijajah oleh Inggris dan hasilnya adalah kemudian Inggris itu mengintroduce pendidikan jauh lebih awal dibanding dengan Belanda dan kebetulan juga sekarang bahasa internasional adalah bahasa Inggris jadi kalau kita melihat pada tingkatan yang sama sekarang internasionalisasi atau modernisasi dari orang Malaysia warga Melayu di Malaysia itu jauh lebih mudah untuk masuk ke dalam kancah masyarakat internasional dibanding dengan masyarakat Indonesia karena masalah bahasa karena pengalaman kolonialisme yang berbeda dan nantinya kemudian kalau kita bicara nilai tukar perdagangan dan kolonialisme dan dinamika eksternal secara khusus hal-hal ini maka kemudian kita harus bergeser ke teori dependensi karena kita tahu bahwa struktural fungsional itu tidak teori struktural fungsional itu selalu kemudian melihat ke bagian internal tadi permasalahan internal dan kurang melihat dinamika eksternal yang mungkin mempengaruhi mempengaruhi perbedaan perkembangan atau perbedaan modernisasi dari antarmilayah jadi seperti misalnya yang baru saya jelaskan mengenai penjajahnya berbeda itu akan menghasilkan berbeda itu teori modernisasi tidak terlalu membahas di sana ini yang nanti dinamika struktur dan sebagainya itu adalah bahasan-bahasan yang lebih muncul pada dependensi dan sistem dunia tapi keterpakuan pada variable internal ini jadi kemudian kalau misalnya kita katakan oh mendara Indonesia itu tidak berkembang secara ekonomi karena banyak korupsi maka jawaban dari seorang teori modernisasi itu akan melihat sebagai oh itu artinya pendidikan dari pendidikan jadi internal masalah internal pendidikan dari bangsa Indonesia mengenai korupsi itu kurang atau nilai-nilai etikanya kurang atau kemudian mungkin mereka kurang terekspos pada bagaimana korupsi itu koruptor itu diperlakukan di wilayah lain atau undang-undang yang lebih rigid mengenai korupsi jadi itu masalahnya adalah kekurangan internal kenapa misalnya Indonesia sekarang belum bisa memproduksi pesawat oh itu masalahnya adalah pendidikan kita yang kurang pendidikan kita yang tidak sesuai dan dan seterusnya jadi masalahnya kemudian selalu dikembalikan pada internal atau permasalahnya akan mengatakan oh teknologinya yang teknologi yang dikembangkan itu transfer teknologinya belum terjadi dan apa namanya mungkin juga karena kekurangan pendanaan jadi perlu disuntik dengan dana dari luar yang lebih besar atau kekurangan tenaga ahli jadi Anda lihat kemudian modernisasi itu kalau menjelaskan ke apa under development ketidak terjadinya pembangunan atau keterlambatan pembangunan itu dia akan mengacu pada faktor-faktor internal dari dalam masyarakat itu apakah individu apakah dalam hal sosial atau di dalam atau mereka akan katakan balik lagi ke isu korupsi tadi oh ini karena kemudian Indonesia belum sepenuhnya bergeser dari ascribe status menjadi achieve status jadi kemudian KKN masih terjadi dan ini adalah ciri-ciri yang dalam tanda petik tradisional kalau sudah ascribe status hilang dan orang berdasarkan kompetensi dan pendidikan maka kemudian situasi yang koruptif ini akan berubah karena tidak ada lagi KKN jadi permasalahannya kemudian selalu dibalikan dikembalikan pada situasi-situasi internal jadi ini ini yang kemudian menjadi kritiknya dan ini kemudian menghasilkan kajian baru yang disebut sebagai modernisasi baru dan ini kemudian seperti Anda ingat dalam teori struktural fungsional itu kemudian ada ada upaya untuk menjelaskan lebih baik bagaimana apa namanya perubahan perubahan yang terjadi secara mendadak dan sebagainya di dalam struktural fungsional yang atau menjelaskan perubahan secara umum yang dalam struktural fungsional itu dianggap sebagai sesuatu yang penyesuaian saja tapi kemudian ada orang-orang di dalam struktural fungsional yang kemudian mencoba menjelaskan ini modernisasi itu mengalami hal yang sama jadi mereka membuat kajian baru dimana mereka kemudian memberikan gambaran bahwa nilai tradisional dan nilai modern itu dapat saling berdampingan bisa saling mempengaruhi bercampur satu sama lain dan bahwa nilai tradisional itu tidak menghambat pembangunan seperti saya contohkan dalam penelitian Bella dan Michael Dove kemudian ini menghasilkan agenda penelitian baru yang mengkaji nilai-nilai tradisional yang justru mendorong negara itu untuk berkembang secara ekonomi menuju modernisasi dan kajiannya tidak lagi pada unit negara tetapi pada pada kajian-kajian kasus yang lebih kecil dan ada pandangan bahwa pembangunan barat itu bukan satu-satunya model dan juga terakhir ini kemudian mereka bergeser sedikit untuk mulai memahami bahwa faktor eksternal itu akan berpengaruh terhadap 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 proses pembangunan dan proses perubahan ekonomi itu menjadi bagian dari itu kalau kemudian balik ke kaitan dengan sayogyo tadi maka sayogyo itu kalau kita masih mengelompokkan dalam modernisasi baru maka sayogyo ini adalah salah satu yang juga mengkritik bahwa modernisasi itu seperti juga yang dikemukakan oleh teman anda di dalam konsep pertanian itu kan kemudian dengan cara mengintrodusir apa yang kemudian kita kenal dengan revolusi hijau pupuk bibit unggul dan sistem pertanian yang lebih mekanistik dan seterusnya tapi perubahan ekonomi tersebut tidak diikuti oleh perubahan di bidang sosial relasi antar orang menjadi berdasarkan pada upah berdasarkan pada sistem ekonomi dan komersial yang tidak tidak lagi berdasarkan hubungan-hubungan kerabatan lama dan seterusnya dan ini yang kemudian dikritik oleh Sayogyo dan misalnya kemudian kalau kita balik lagi ke covid kalau tarik sendiri ke vaksinasi covid tadi kemudian kita melihat pada gambaran di sini kan kemudian nilai tradisional itu kalau kita melihat secara langsung kan justru ke apa semi atau keterisolasian parsial dari komunitas-komunitas ini yang justru membuat mereka itu relatif selamat dari dari satu penyakit yang penyakit yang apa namanya bagaimana ya menjelaskannya kalau justru kalau kita makin banyak berhubungan dengan luar itu kemudian makin berpotensi untuk menerima hal tersebut jadi keterisolasian itu kemudian menjadi salah satu faktor yang membantu mereka untuk bertahan untuk tidak kemudian jatuh korban dalam jumlah besar dalam situasi covid itu kemudian kita akan kelompokkan pada kelompok kajian modernisasi baru ini adalah beberapa pustaka yang bisa bisa anda baca juga tersebut tersebut Terima kasih.